Salah satu kesamaan antara Maluku dan Kepulauan Hawaii adalah Ukulele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJB akan membahas sedikit tentang keterkaitan antara Maluku dan Hawaii Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat basudara dong yang belum subscribe Agar Kak Tom bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Hawaii adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari delapan pulau utama dan beberapa pulau kecil di sekitarnya Yang seluruhnya terletak di samudera pasifik utara Kepulauan ini terletak di tengah samudera pasifik yang luas dan merupakan kepulauan paling utara di pasifik Kepulauan Hawaii terdiri dari delapan pulau utama Jadi pulau Niihau Pulau Kauai Pulau Oahu Pulau Molokai Pulau Lanai Pulau Kaoh Olawe Pulau Maui Pulau Maui Dan Pulau Hawaii Selebihnya adalah pulau-pulau kecil tanpa penduduk Hawaii telah menjadi negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1959 Hawaii awalnya masih berupa kerajaan yang berturut-turut diperintah oleh Raja Kamehame 1 hingga Kamehame 4 Lalu dilanjutkan oleh Lunailo, Kalakawa dan pemimpin terakhir adalah Lilio Kalani Pada tahun 1898 Kerajaan ini diinvasi oleh Amerika Serikat dengan bantuan misionaris Kristen dan pedagang asal Amerika Serikat hingga diklaim sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-50 setelah peperangan bertahun-tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suku Bangsa Maluku Didominasi oleh ras suku bangsa Melanesia Pasifik Yang masih berkerabat dengan Fiji, Tonga Dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di Kepulauan Samudera Pasifik Mereka lazimnya mempunyai kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat Dan profil tubuh yang lebih atletik berbanding dengan suku bangsa lain di Indonesia Karena mereka merupakan suku bangsa kepulauan Yang mana aktivitas laut seperti berlayar dan berenang merupakan kegiatan utama bagi kaum pria Pada masa kini, banyak diantara mereka yang sudah memiliki darah campuran dengan suku lain Berkawinan dengan suku Minahasa, Sumatera, Jawa Bahkan dengan bangsa Eropa Sudah lazim pada masa kini Dan melahirkan keturunan-keturunan baru Yang mana sudah bukan kaum Melanesia Tulen lagi Keterkaitan antara Maluku dan Hawaii Bisa dilihat dari logat, serta dialek, genetika, serta penampilan orang asli Hawaii Sangat mirip dengan orang Maluku Selain itu, ada salah satu pulaunya yang bernama Pulau Molokai Sebagian menyebutnya dengan Molokoku Pulau Molokai sendiri adalah pulau terbesar kelima di Kepulauan Hawaii Dan Maluku dalam penyebutan orang Maluku Utara disebut Moloku Hal itu bila dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat yang berkembang di Maluku Utara Atau biasa disebut cerita orang tua-tua dari suku Makiang Akan serasa cocok Sebab sebagian orang dari suku Makiang Halmaira Selatan Meyakini bahwa nenek moyang mereka Ada beberapa yang pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh Tempat itu bernama Hawaii Bahkan nama Hawaii diambil dari bahasa Makiang Yani Hawaii yang berarti Antar Kepergian mereka tersebut dikarenakan terjadi letusan gunung berapi Yang sangat dahsyat Yani gunung Kiebesi Makiang Mereka kemudian diangkut oleh kapal-kapal Yang membawa mereka di suatu tempat yang jauh Tempat itu yang kita kenal dengan nama Hawaii Dan di Maluku Utara sendiri Suku Makiang dikenal sebagai salah satu suku Yang paling luas penyebarannya Sebab di hampir seluruh tanah Maluku Utara Selalu saja ada kampung Makiang Yang bisa dijumpai Selain itu Ada bukti lain yang cukup kuat Yani memiliki tradisi yang hampir sama Seperti lagu-lagu daerah Makanan Serta perangkat peralatan rumah tangga Dan alat musik khas Sebagai contoh adalah ukulele di Ambon Yang terdapat pula dalam tradisi budaya Hawaii Di Ambon pula Dikenal dengan gudang musisi-musisi Hawaiian Salah satunya adalah George de Fretis Yang dijuluki Raja Hawaiian Indonesia George de Fretis juga tercatat Pernah menikah dengan gadis Hawaii Bernama Joyce Aubrey Yang merupakan penyanyi dan penari Hawaii Di Maluku Musik Hawaiian merupakan salah satu musik etnis daerah Maluku Yang dikenalkan sejak Perang Dunia Kedua Dan hanya ditemukan di Hawaii Dan di Maluku Hal ini disampaikan oleh pembawa acara Sirmah Di sela-sela membuka kegiatan sosialisasi musik Hawaiian Bagi generasi muda di Maluku Yang diselenggerakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Yang diselenggerakan oleh pembawa kegiatan sosialisasi musik Hawaiian Dan itulah sedikit pembahasan atau informasi Tentang keterkaitan antara Maluku dan Hawaii Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa